Hei halo Sobat Abes, hari ini kita akan membuat Gantungan jaket, ayo bikin sendiri Oke, kalau misalkan teman-teman seperti saya Kemana-mana menggunakan sepeda motor Jadi pasti menggunakan jaket Jadi saya hari ini akan membuat Gantungan jaket yang sangat sederhana Sangat simple banget dan minimalis Karena saya menggunakan alat-alat yang sederhana Dan kayu yang seadanya juga Oke, saya tunjukin alat-alatnya Alat pertama yang saya gunakan ini adalah Mesin bore, kalian bisa gunakan yang baterai Bisa juga menggunakan yang kabel Kemudian ada dua mata bore Ini untuk kayu Yang 8mm sama 10mm Dan ini adalah mata untuk countersink Ini adalah gergaji untuk motong besi Karena saya menggunakan drat ini Saya sebenarnya pakai dowel Bisa, cuman dowelnya tinggal sedikit Jadi kurang Terus kemudian ini kita menggunakan Sudut atau penggaris siku Dan juga pensil Saya juga menggunakan ring Ini opsional, bisa pakai bisa tidak Dan untuk memotong kayunya Saya menggunakan gergaji sama meter box ini Supaya lebih siku motongnya Untuk kayunya sendiri Saya menggunakan kayu-kayu sisa Dari proyek-proyek sebelumnya Ini kayu pinus ya Nah, kalau misalkan kita lihat desainnya nih Untuk desainnya ini Lebar papannya ini 10cm Kemudian panjangnya sekitar 32cm Dan ada tangannya ke kanan ke kiri ini Nanti yang Ke kanan ke kirinya ini akan saya gabung Menggunakan drat yang tadi itu Jadi dia bisa ditekuk Dan ini panjangnya 20cm 20cm 14cm 14cm Sama 8cm Mudah banget untuk ini Cantolannya Untuk menggantung baju Nanti kita pakai dowel ini Oke, kita langsung aja ke proses pembuatannya Sampai jumpa Oke, jadi saya sudah dapat kayu-kayu yang sudah saya potongin Ini ada dua untuk atas bawahnya Untuk menjepitnya Terus kemudian ini armnya Atau lengan-lengan yang tadi saya sebutin di depan Ada satu, dua, tiga, empat, lima Sama satu untuk bagian belakangnya Sebagai Perangka utama untuk menopang dia Nanti nempel di tembok Langkah selanjutnya Saya akan membuat lubang Di tengah sini Dan semua ini juga akan kita lubangin Lalu kita masukin Drat ini Karena saya akan menggunakan drat yang 8mm Jadi, jadi saya menggunakan matabur kayu juga yang 8mm Let's do this Saya akan tandain Satu senti Dari atas Dan satu senti Dari samping Karena saya tahu ini tebalnya 2cm Jadi lubangnya tidak usah terlalu Dalam Nah, ini nanti akan saya tempelkan di sini Kita lem Kita skrup dari belakang Terus Ini akan kita Bikin lubang tembus Dari sini sampai sini Sini sampai sini Lalu akan kita gabungin Pakai drat yang tadi besi Nah, tadi kan saya tahu Di sini saya membuat Sudut untuk lingkaran ini Tengah-tengahnya Dari satu senti ke arah sini Dan satu senti ke tengah Jadi, saya juga akan membuat ini Satu senti ke dalam Dan satu senti ke tengah Jadi, kurang lebih nanti Biar dia flat seperti ini hasilnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan untuk memotong ini Supaya minimal kita maksimalin Supaya bisa lurus Saya pakai bantuan ini Yang saya potong Saya usahakan siku Dan ini bisa jadi guide Untuk mata bor saya Supaya bisa lurus Masuk ke dalam Kita lakukan Lubang ini Untuk kesemuanya Nah, kalau yang ini tadi sudah kita bor Kita tinggal pasang di papan satunya Sebagai mal-malan Untuk memotong sisanya Terima kasih telah menonton! Oke, sekarang kita masuk ke tahap Untuk menaruh dowel ini Sebagai nanti cantolan untuk jaket dan topinya Ini saya akan taruh di ujung-ujung Seperti ini Dan ini dowelnya Kalau kita pakai 10mm Ya kita pakai mata bor yang 10mm Yang perlu kita perhatikan adalah Ini akan kita bor Itu miring sekitar 5-10 derajat Jadi nggak 90 derajat ke arah bawah Tapi sedikit miring Untuk lokasinya kita Kira-kira aja Kira-kira disini Gitu misalnya Terus kita bor Lurus dulu Setelah masuk sedikit Baru kita miringin Yang lebih seperti ini nanti Tapi ini kita potong ya Tidak terlalu panjang Kayak gini Terima kasih telah menonton! Oke Sobat ABS Jadi saya sudah memasuki tahap Untuk perakitan Tapi sebelum itu Saya akan amplas dulu semuanya Termasuk sudut-sudut yang Per sekuan seperti ini Ini kan ada kayak Jerabut-jerabut gitu ya Kurang lurus, kurang mulus Kita nanti akan amplas Saya menggunakan amplas yang Saya taruh di kayu seperti ini Nanti ini yang kasar Nanti kita amplas yang halus Baru kita Masukin ini Kita rangkai Lalu kita pasang ke tembok Tapi sebelumnya kita finishing dulu Let's do this! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!